Halo gengs, kembali lagi ke channel youtube aku Jadi hari ini aku ada di kampusku yang tercinta ini Universitas Palangkaraya Jadi aku hari ini mau tanya-tanya sama teman-teman Sama mahasiswa-mahasiswi disini Bagaimana tanggapan mereka tentang wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya Penasaran? Yuk ikutin aku terus Halo semuanya, welcome back to my channel Terima kasih sudah mengklik video ini Tonton sampai selesai Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Supaya kamu tidak ketinggalan Buruan, subscribe Karena subscribe itu gratis Gratis Selamat menonton Peralih informasi berikut Presiden Jokowi Dodo Berencana memindahkan ibu kota negara Keluar Jawa Untuk membahas hal ini Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah menteri Senin siang dalam rapat terbatas bersama wakil Presiden Yusuf Kala dan sejumlah menteri Presiden Jokowi sampaikan keinginannya untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa Yaitu berada di tengah-tengah Indonesia seperti di Kalimantan Rencana pemindahan ini di latar belakangi karena jumlah penduduk di Pulau Jawa yang sudah terlalu banyak Dan berbanding terbalik dengan kondisi di pulau lainnya Presiden pun kembali tekankan pemindahan ibu kota ini perlu dilakukan Guna menyongsong Indonesia yang lebih maju Setidaknya ada Tiga alternatif pemindahan ibu kota Yang pertama adalah pusat pemerintahan tetap di Jakarta Namun wilayah sekitar Monas difokuskan untuk pemerintahan Tanpa adanya swasta Atau kedua yaitu memindahkan ibu kota ke wilayah sekitar 70 km dari Jakarta Atau ketiga memindahkan ibu kota ke luar Pulau Jawa Yang diposisikan di ibu kota baru itu nantinya adalah hanya fungsi pemerintahan Yaitu eksekutif, kementerian lembaga, legislatif, parlement, IPR, PPR, UBD Kemudian yudikatif, kakiman kejaksaan, NK, dan seterusnya Kemudian pertahanan keamanan, Polri, TNI Rencana pemindahan ibu kota ke luar Jakarta ini diperkirakan menelan biaya sekitar 460 triliun rupiah Dana pemindahan ibu kota tersebut akan bersumber dari APBN, BUMN, KPBU, dan swasta murni Tim Liputan melaporkan untuk NET Jadi tanggapan saya mengenai pindahnya ibu kota ke Palangkeraya itu sangat apresiasi ya Karena selain ibu kota menjadi ibu kota Jadi warga-warga ibu kota Palangkeraya akan tentunya nanti daya saingnya Untuk menuntut ilmu mungkin lebih bertambah Karena kemungkinan orang-orang yang dari luar Pulau Kalimantan akan pindah ke sini Karena pemerintahan ibu kota pindah ke Palangkeraya Jadi daya saing untuk mendapat pekerjaan pun itu semakin kuat Dan tentunya kita pun harus menambah ilmu kita untuk saling bersaing dengan mereka yang datang ke sini Jadi semoga kita warga tetap Palangkeraya Tentunya bisa bersaing dengan mereka yang nantinya akan datang ke sini Sehingga kita bisa tetap nomor satu di daerah kita masing-masing Terima kasih Tentunya saya setuju karena itu juga ada hal baiknya kepada pemuda kita tentunya Ada masyarakat sini Daya saingnya semakin tinggi Dari Universitas Palangkeraya Jadi bagaimana sih tanggapan kamu untuk pemindahan ibu kota Indonesia ke Palangkeraya? Tanggapan aku sih yang pertama Bukannya menolak juga sih Yang pertama karena alasannya bakal nanti dibuka lahan besar-besaran kan Di wilayah Kalimantan ini Itu bakal membutuhkan biaya yang sangat besar juga Kemudian yang kedua Sumber daya manusia yang di Kalimantan tengah ini sendiri itu masih kurang gitu Nanti kalau misalnya ibu kota pemerintah hanya dipindahkan ke Palangkeraya gitu Jadi masyarakat yang lokal disini saya rasa persaingannya akan sangat lebih ketat lagi Karena banyak orang-orang dari luar kota yang akan datang untuk mencari pekerjaan di Kalimantan tengah sendiri Jadi untuk masyarakat lokalnya bakal apa ya bahasanya Karena persaingan yang ketat mungkin akan tertinggal dan bahkan tidak berkembang gitu Itu aja sih menurut aku Saya Palangkeraya ini kan akan dijadikan sebagai ibu kota negara Jadi menurut saya itu sangat pas Cocok sekali kalau Palangkeraya ini dijadikan sebagai ibu kota negara Karena kenapa? Karena Palangkeraya ini kan khususnya atau Kalimantan ini kan luas masih luas tanahnya gitu Masih banyak tanah yang masih kosong yang masih belum dipergunakan Jadi kalau di Jakarta kan sudah padat tidak ada lagi macet lagi kan disitu kan Jadi pas sekali Palangkeraya ini dijadikan sebagai ibu kota negara Lagian di Palangkeraya itu tidak macet Tidak seperti di Jakarta, di Sumatera gitu Kemudian di Palangkeraya ini juga kurang pariwisatanya Jadi mungkin setelah adanya ibu kota negara di Palangkeraya ini jadikan ibu kota negara Pariwisata di Palangkeraya ini akan lebih maju Akan ditingkatkan dan akan bisa berkembang Jadi kira-kira itu sih menurut saya Kenapa Palangkeraya ini jadikan cocok jadikan ibu kota negara Terima kasih Kalau menurut aku ya selaku orang asli Kalimantan kayaknya kalau pemindahan itu kayaknya benar-benar kurang etis Karena apa kan kayak penduduk sana yang padat tiba-tiba kesini Itu tuh kayak apa ya apalagi kayak aku kan tipe orang yang gak suka lihat yang kepadatan Gak kebayang dong gimana padatnya Kalimantan Seandainya ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Itu udah benar-benar dirancang gak Atau gimana mereka dari pemerintah sendiri ada efisiensi dalam kayak menjalankan kemacetan dan lain sebagainya Itu udah punya solusi apa belum Kalau cuma untuk pemindahan tapi belum punya solusi untuk kemacetan dan lain sebagainya Saya rasa sih masih kurang etis ya Menurut aku sih bagus ya soalnya kan yang kita tahu Jakarta udah padat gitu Terus kalau misalnya gak dipindahin terus Orang tuh mikir-mikirnya karena pusat tementan disana dan ibu kota disana Pusat seluruh apa ya Pokoknya kayak pusat ini tuh kan di Jakarta gitu Jadi biar gak nyempit-nyempitin juga Jakarta lagi Menurut aku tuh mending dipindahin ke ya terserah lah mau kemananya gitu Usaha yang bagus sih soalnya itu kan cuma pemerintahan doang yang dipindahinnya Bukan apa namanya bukan kayak ya Jakarta pindah ke Kalimantan gitu kan Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mikirnya mungkin dipindahin gitu ibu kota atau kayak gimana Ya salah gitu itu cuma pusat pemerintahannya doang Jadi gak usah perlu khawatir Dan disini juga kan apa namanya Bukan halaman apa ya namanya Itunya lahannya tuh masih luas Jadi emang udah cocok sih kalau menurut aku Karena di kota palangkanya sendiri aja Kotanya itu tuh diisi sama kantor-kantor negara Kantor-kantor daerah Gitu sih menurut aku pribadi Kayak gitu pendapat Itu kan pendapat setiap orang yang mau pro atau kontra Cuman kalau misalnya dia khawatir karena pusatnya pindah Ya itu kan cuma pemerintahannya doang Terserah dianya mau pindah memang kesini atau enggak Ya mungkin lebih bagus kan Apa namanya transmigrasi Jadi disana juga gak padat-padat banget Biar kasih lah Jakarta loong sedikit Menurut saya sih kayaknya gimana ya Kan tau aja kota pelangkaraya ini Ya susunannya masih belum gitu Tapi kalau begitu masih bagus Karena tapi tetep aja Kan kota pelangkaraya jadi ibu kota Tapi tetep aja kan industrinya di Jakarta Enggak ada efek timbal baliknya yang terlalu berlebih lah Kalau menurut saya tentang pemindahan ibu kota ke pelangkaraya ini Cukup dibilang Bagus juga ya Dimana dapat memajukan kota pelangkaraya ini Lebih berkembang lagi Lebih pesat lagi Dan makin bagus lah ke depannya Jadi tentang pemindahan ini Sangat positif lah buat saya Menurut saya Kalau aku sih setuju-setuju aja Aku kalau masalah kayak urban-urban Urbanisasinya tuh yang pemindahan dari luar kota Eh luar kota misalnya luar pulau atau luar kota Kepala Angkaraya itu aku gak terlalu mempermasalahkan sih Soalnya kan kalau yang mau dipindahkan itu juga cuman Ibu kota pemerintahnya doang Paling kan yang cuman dipindahkan itu cuman Yang kayak anggota-anggota pemerintahnya doang Gak sama masyarakat-masyarakatnya Itu kecualin Yang urbanisasinya gak mempermasalahkan Tapi aku setuju itu karena Kalau seandainya ibu kota pemerintahan itu Pindah ke pelangkaraya otomatis itu akan berdampak Padahal kota kita Mungkin infrastrukturnya bakalan lebih maju lagi Dan kita pasti bakalan bisa lebih Bukan menyayangi juga sih Kayak kayak lebih bisa berkembang lagi Seperti kota-kota di Jawa pada umumnya Jadi kita tidak hanya kayak Biasanya kan kita cuman pakum aja nih Jawa yang ngembangin-ngembangin ini Tapi kalau misalnya Kalau ibu kota dipindahkan ke sini Mungkin akan lebih berkembang lagi Dan saya sebagai masyarakat universitas pelangkaraya Juga kalau seandainya ibu kota pindah Pasti itu akan berdampak pada universitas kita Universitas pelangkaraya di sini Kalau aku sih setuju aja Saya sih sebagai mahasiswa universitas pelangkaraya Walaupun saya ini pendatang dari pulau yang lain Eh pulau luar Dari Sumatera maksudnya Menurut saya Aku setuju sih Kalau misalnya ibu kota Indonesia itu Dipindahkan ke pelangkaraya Karena kenapa kalau misalnya Yang dipindahkan itu kan Bukan pembangunannya Tapi sistem pemerintahnya Lagian di sana Tepatnya di Jakarta itu Dari pembangunannya Dan sistem pemerintahnya itu Kayak udah padat banget gitu Dan itu tuh gak memungkinkan Untuk membuat Indonesia itu Lebih maju gitu Nah dari itu mungkin Pemindahan ibu kota Untuk Kalimantan Tengah ini Jadi untuk pemindahan ibu kota Kalimantan Tengah ini Aku setuju sih Karena agar kita lebih fokus Membangun Indonesia itu Yang lebih baik dan maju Maka nama saya Joshua Sitomorang Saya dari Fakultas Pertanian Menurut saya Ada isu Untuk pemindahan ibu kota Ke kota Kepalangkaraya itu Yaitu Butuh harus dipertimbangkan lagi Kenapa saya bilang Jika Pemindahan ibu kota Kepalangkaraya ini Ada dampak negatif Dan ada dampak positifnya Dimana Dampak positifnya yaitu Pembangunan industri-industri besar Sehingga Masyarakat mendapatkan Lowongan pekerjaan gitu Jadi lowongan pekerjaan Lebih banyak dampak negatifnya Yaitu Hilangnya SDM manusia Akibat industri Yang akan dibangun nanti Terhadap Untuk kemajuannya Jadi Kekurangannya Negatifnya yaitu Yaitulah Menurunnya Atau Hampirpunan nanti Mungkin SDM yang Biasa dilakukan oleh Masyarakat Pemindahan Kepalangkaraya Ya kalau Menurut teman saya Kalau menurut saya Untuk pemindahan Ibu kota ke Kota Pelangkaraya itu Menurut saya Kurang Bagus Karena Kita tahu Pelangkaraya ini Salah satu Tanah gambut Jadi untuk Pembangunannya itu Harus membanyak Mengeluarkan APBN Ataupun anggaran Dana negara Dan selepas itu Jika nanti Kota Pelangkaraya ini Menjadi ibu kota negara Pasti akan banyak Industri-industri Pengolahan Berjalan Dan akan banyak Limbah-limbah Yang akan tersebar Di kota Pelangkaraya Kami sebagai mahasiswa Akan menolak Jika Limbah Yang dihasilkan oleh Industri-industri itu Akan banyak Untuk di kota Pelangkaraya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati